Intro Selamat malam pemirsa Anda menyaksikan persisi update pukul 18 waktu Indonesia Barat Bersama saya, Bribla Ternul Diwadu Pemirsa sebanyak 19 desa di 9 kecamatan wilayah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur mengalami kesulitan air bersih dan sebanyak 6.000 lebih jiwa terdampak akibat kekeringan tersebut Dalam mengatasi dampak kekeringan Polres Trenggalek mengirimkan bantuan air bersih ke 19 desa di 9 kecamatannya mengalami kekurangan air bersih akibat terdampak kekeringan ekstrim yang melanda Kabupaten Trenggalek pada beberapa waktu terakhir Melansir informasi dari Humas Polres Trenggalek sebanyak 52.800 liter air bersih diakut menggunakan 6 truk tangki berkapasitas masing-masing 6.000 liter serta 14 armida patroli gentong Polsek Jajaran yang masing-masing membawa 1.200 liter air bersih Pendistribusian air bersih ini dilakukan secara rutin setiap hari hingga kondisi kekeringan berakhir dan kembali normal Sekian presisi update kali ini Terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi Terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi